Wakil Bupati Pasir, Syaripah Masita Asegap, melakukan inspeksi mendadak ke Dinas Komunikasi Informatika, Statistik, dan Persandian Kebupaten Pasir setelah sebelumnya inspeksi di kantor di Sudukcapil selasa 30 Maret 2021. Masita mengatakan kedatangannya ke DKI SP itu untuk menanyakan kesiapan Pemkap Pasir dalam mengatasi persoalan blank spot atau wilayah yang tidak memiliki jaringan internet. Masita mengatakan idealnya DKI SP Pasir membutuhkan alokasi dana sebesar 10 miliar untuk membangun 2 tower besar dan 2 tower kecil. Masalah jaringan, masih ada 6 desa yang blank spot. Karena keinginan Pak Bupati tahun 2022 sudah kita harus melek sinyal. Jadi itulah kami datang ke sini untuk menanyakan bagaimana kesiapan kita ke depan, terutama mengatasi desa-desa yang blank spot. Blank spot, termasuk yang semi-blank spot. Jadi Depkominko mengharapkan ke depan ada anggaran dana untuk membuatkan 2 tower besar dan 2 tower kecil. Jadi itu harapan mereka supaya ke depan bisa segera terrealisasi kebutuhan itu sekitar 10 miliar. 10 miliar bisa diakomodir oleh pemerintah. Selain persoalan blank spot yang harus diatasi pemerintah daerah, Masita menerangkan bahwa ke depan DKI SP Pasir akan menjadi pusat data atau komen center yang mengelola data Kabupaten Pasir. Menyiapkan komen center pusat data dan diharapkan ke depan seluruh OPD-OPD bisa bekerja sama dengan Depkominko agar semua data apa saja yang dibutuhkan oleh ya Pak Bupati, Ibu Wakil, atau pemerintah Kabupaten itu bisa terpusat di komen center itu. Dengan penerapan komen center diharapkan, Pemkap Pasir memiliki pusat data yang valid dan relevan. PLT Kepala DKI SP Pasir, Dr. Hewan Boy Susanto mengatakan, Terdapat beberapa wilayah blank spot yakni di Desa Suanselutung, Longsayo, Segendang, Kepala Telakeh, dan Desa Rantau Layung. Kalau enam wilayah blank spot ada di tiga kecamatan, yang pertama di Muara Komam ada di Suanselutung dan Longsayo, kemudian ada di Segendang, kemudian ada juga di Kepala Telakeh, dan juga ada di Rantau Layung. Media Center Kominpo Pasir mewartakan.